Cara YLBHI menyebut kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI bukan kali ini terjadi. Lantas kemana arah penegakan hukum yang melibatkan oknum anggota TNI? Kita ulas bersama Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur dan juga Dakyat Kasi Almarhum Imam Masyukur, Mbak Yuni Maulida. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Yuni, Mas Isnur. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas, Mbak Yuni. Pertama, kami ucapkan turut berduka cita untuk Mbak Yuni atas kepergian Mas Imam Masyukur dari Kemas TV tentunya. Mbak Yuni, sudah dibuka oleh TNI soal proses hukum. Apa harapan Anda dan keluarga proses hukum terhadap pelaku ini, Mbak Yuni? Harapan kami dari pihak keluarga untuk pelaku dihukum setiap hal seperti yang telah dilakukan kepada korban. Ketika Anda mendengar penjelasan dari TNI soal pelaku sudah ditahan, sudah diperiksa, bagaimana Mbak Yuni? Cukup menjawab? Gimana? Ya, soal proses hukum yang sudah dibuka oleh TNI, pelaku sudah ditahan, sudah diperiksa. Ini cukup menjawab dari Anda dan juga keluarga soal proses hukum yang diinginkan, Mbak Yuni? Mbak Yuni, kami belum puas Pak. Baik, belum puas. Seperti apa yang Anda inginkan, Mbak Yuni? Gimana Pak? Baik, Anda tadi sampaikan, Mbak Yuni belum puas. Jadi, seperti apa sebetulnya yang diharapkan, yang diinginkan Mbak Yuni untuk saat ini, Mbak Yuni? Kami mengharapkan untuk pelakunya dihukum mati juga, Pak. Hukum maksimal, hukum seberat-beratnya. Hukum? Silahkan, Mbak Yuni. Untuk hukumannya, Pak, dihukum seberat-berat mungkin, Pak. Baik. Mbak Yuni, kami juga ingin tahu, Mbak Yuni, ketika kejadian di pertengahan Agustus. Komunikasi terakhir Mbak Yuni dengan Mas Imam seperti apa? Mbak Yuni, apakah ada telepon dari Mas Imam? Gak ada, Pak. Untuk komunikasi itu seperti biasanya. Cuma untuk membahas hal-hal pribadi kami saja. Tapi, selama berada di Jakarta, apakah Mas Imam juga sempat menyampaikan ada ancaman terhadap dirinya, Mbak Yuni? Gak ada, Pak. Dulu kan sempat disampaikan juga, Mbak Yuni, oleh Ibu Mas Imam, kalau pernah juga kejadian penculikan pertama ketika tiba di Jakarta. Itu Mbak Yuni tahu? Tahu, tahu. Berarti waktu udah, katanya kan kemarin aku ada dirampok, kata almarhum. Udah almarhum balik. Terus apa saja yang disampaikan almarhum? Enggak, cuma itu saja. Rampokan yang kemarin gak sampai kayak gini, berhari-hari gak ada kabar. Jadi, Mbak Yuni langsung bisa menghubungi, bisa berkomunikasi lagi dengan Mas Imam ketika kejadian pertama. Namun yang kemarin terakhir, sama sekali tidak bisa, Mbak Yuni. Iya. Mas Isnur, tadi ada harapan dari Mbak Yuni dan juga keluarga, hukuman seberat-beratnya. Kalau Anda melihat, yang sudah dilakukan proses hukum di POMDAM Jaya seperti apa, Mas Isnur? Iya, ini kan upaya cepat ya. Tapi saya memahami perasaan dan peraduga dari keluarga. Karena kita harus menunggu sampai selesai. Jadi, kalau ditanya apakah sudah cukup, pasti keluarga merasa ini belum. Karena belum ada apapun. Belum ada persidangan, belum ada keputusan, belum ada eksekusi terhadap pelakunya. Jadi, keluarga itu menurut saya wajar kalau belum merasa ini adalah ada keadilan. Jadi, kita harus mengawal, Mas, kasus ini agar di dalam proses terang-benderang. Terang-benderang, jangan misalnya kayak kasusnya David kan, tiba-tiba di tengah jalan banyak melencang sana sini, banyak ketidakpuasan dari keluarga dan lawyernya. Jadi, kita harus mengawal seterang mungkin. Dan keluarga juga harus kuat dan sabar ya untuk menjalani proses yang panjang ke depan. Karena ini kan sidangnya akan lumayan gitu. Dan media juga harus memberikan eksposur yang konsisten. Jadi, sekarang Kompas saya harapkan ke depannya terus mengawal sidang ini, meliput persidangannya, dan menjaga agar petugas-petugas di pengadilan ya, program militer ini, memberikan proses yang adil, terbuka, melibatkan korban, dan juga memberikan pemulihan kepada korban. Jadi, tugas negara bukan hanya memberikan hukuman yang berat buat pelaku, apalagi karena ini aparat militer kan, tentu dia harus berikan contoh. Dan ketika dia bertugas negara, tentu itu ada pemberatan di sana. Tapi juga korban. Korban ini keluarganya mengalami trauma, mengalami ketakutan. Bagi saya penting, misalnya, jika ada perlindungan dari LPSK dan lain-lain ya. Agar apa? Agar korban juga kuat dalam menjalani proses ini. Yang kedua, gini, Mas. Ada masalah selama ini, kita tahu, dalam banyak proses peradilan militer yang lainnya. Kasus, misalnya, melibatkan peristiwa di Cebongan, Basarnas, kemudian kasus pesawat helikopter Augusta. Ada di mana yang kita bilang tidak transparan dan kurang akuntabel. Kenapa? Karena masih memakai undang-undang yang lama. Jadi, ada undang-undang TNI yang memandatkan pasal 65 itu reformasi peradilan militer. Nah, sekarang kita masih memakai undang-undang yang 97. Ini perlu diperadilan umum untuk Anda, Mas Isnur? Gimana? Perlu peradilan umum atau seperti apa tahu, koneksitas antara pengadilan militer dan juga umum. Ya, jadi gini, jangan sampai ada perbedaan antara yang disidangkan diperadilan militer dan peradilan umum. Ini kan nanti masyarakat tak melihat kok berbeda ya cara pengungkapannya. Peradilan umum ini terbuka, transparan, bisa live, bisa dilihat, terus peradilan militer tertutup. Jangan sampai seperti itu. Nah, di balik itu, di yang lebih dalam lagi, masyarakat sipil memberikan perhatian bahwa ada masalah di peradilan militer karena masih pakai undang-undang yang lama. 31-97, belum menyesuaikan undang-undang TNI yang baru. Nah, kita mendorong, sesuai dengan juga kemarin statement-nya Pak Jokowi, kita mendorong reformasi peradilan militer. Kenapa? Kalau perkara-perkara yang membunuh sipil, korbannya sipil harusnya ke depan didorong di peradilan umum. Mbak Yuni, kami mendapatkan kabar, katanya Anda juga merencanakan untuk tunangan dengan almarhum sebelumnya, namun kandas, gara-gara peristiwa ini Mbak Yuni ya? Iya. Kapan rencananya Mbak Yuni itu? Waktu almarhum pulang berarti puasa ini, 2024. Oh, ketika bulan puasa di tahun ini Mbak Yuni ya? Iya. Jadi, seperti apa? Jadi, sebelumnya juga Anda sudah membicarakan soal persiapan-persiapan untuk mengarah ke tunangan itu Mbak Yuni? Mbak Yuni? Iya. Sebetulnya ketika Anda ada persiapan untuk tunangan, kapan sebetulnya rencana almarhum untuk kembali ke Biren bertemu dengan Anda sebetulnya? Waktu puasa ini, waktu puasa ini 2024. Di tahun depan berarti ya? Iya. Jadi, sampai kemarin pun, sebelum mendapatkan kabar almarhum meninggal, Anda terus membicarakan soal persiapan, kondisi almarhum juga seperti apa sih? yang diceritakan Mbak Yuni? Sudah enggak tahu ngomong lagi nih, Pak. Baik. Mbak Yuni, Anda bisa menenangkan diri juga mungkin sedikit, nanti bukan kami memaksa untuk mengukit lagi kesedihan, mengukapkan lagi kesedihan. Kami juga ingin sebetulnya cerita-cerita dari almarhum ini yang seperti apa, sosok almarhum di mata Anda, begitu terpukulnya kami lihat Anda, tapi sebelumnya Mbak Yuni, saya ingin ke Mas Isnur dahulu. Mas Isnur, tapi ada jaminan juga Mas Isnur tadi disampaikan oleh POMDAM Jaya soal ada transparansi nanti dalam pengungkapan kasus ini. Bagaimana? Apakah cukup jaminan yang disampaikan oleh dan POMDAM ini Mas Isnur? Belum, sama sekali belum. Kita harus menunggu prosesnya berjalan atau tidak. Apakah persidangan diberikan akses kepada media? Apakah nanti eksekusi dan penjaranya di mana? Kita bisa tahu di mana dan lain-lainnya. Jadi kita harus menunggu proses ini apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Nah pengalaman-pengalaman sebelumnya ada masalah di situ, ada cetar masyarakat sipil soal tidak transparan dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengawal ini dengan konsisten ke depan. Dan korban Mas, saya bilang tadi korban, keluarga korban, harus memberikan akses yang maksimal buat memantau. Dan harusnya kan gini, harusnya itu ada upaya pemulihan ya, pemulihan buat keluarga korban. Tadi dibilang bahwa ada meninggalkan hak orang-orang yang bergantung secara ekonomi. Nah itu solusinya bagaimana? Negara harus memberikan solusi bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memberikan solusi buat korban gitu. Ada restitusi maksud Anda? Restitusi benar seperti itu. Ada istilahnya apa ya, victim fund gitu ya, dana untuk korban. Harusnya negara memperjuangkan, kita punya LPSK, kita punya nembaga-lembaga yang memang difokuskan ke situ, harusnya juga melibatkan itu. Baik, tapi kan, dan POMDAM juga kemarin mencontohkan ada kasus yang tabrakan di Nagrik itu, transparan, terbuka, ponis juga disampaikan sudah umur hidup. Kalau Anda melihat, nanti di kasus ini bagaimana? Mas Isnur? Ya, saya belum bisa memprediksi ya, tapi juga ada banyak kasus lain yang tadi saya bilang ya, sekarang pertanyaannya bagaimana pengungkapan korupsi di Basarnas. Kita seolah tidak tahu perkembangannya seperti apa kan? Waktu sebelumnya juga perkara misalnya di korupsi apa namanya, pesawat helikopter Augusta. Sebelumnya di peristiwa Cebongan. Ada banyak peristiwa lain yang jadi catatan buat masyarakat sipil bahwa kita mendorong perubahan itu secara maksimal, secara sistemik seperti itu. Tapi ada celah. Harus memberikan gini mas, kok bisa ya di hari seperti ini ada aparat ya, ada anggota, ada pasukan yang berani sekejam ini gitu. Berani sesadis ini gitu. Berartinya apa? Berarti, kan berarti orang ini nggak takut sebelumnya. Berarti ada, ada apa ya, harus ada evaluasi secara maksimal ya dalam sistem pendidikan, sistem penjelasan penghormatan terhadap negara hukum seperti itu. Mas Isnur, tapi ada celah ya untuk bisa diproses ke peradilan umum. Untuk saat ini kan sudah ditangani oleh peradilan militer. Iya, di KUHAP kita itu ada tentang koneksitas mas. Jadi ini tentu harus dimaksimalkan agar juga sinkron antara pelaku yang sipil dan pelaku militer. Itu dimungkinkan di KUHAP koneksitas ya, terhubung. Tetapi ke depannya kita harus mendorong reformasi peradilan militer. Baik, Baik. Mbak Yuni, sedikit bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya sosok almarhum ini dan ketika Anda mendengar kabar almarhum meninggal dunia, Anda sudah bertemu dengan keluarga almarhum, Mbak Yuni? Dengan keluarga sudah ketemu Pak, tapi untuk diceritakan lagi saya sudah tidak mau cerita lagi Pak. Baik, baik. Tentu kami semua mendoakan yang terkuat buat Mbak Yuni dan juga keluarga. Semoga nanti proses hukum juga bisa berjalan transparan Mbak Yuni ya. seperti yang diharapkan juga ada sanksi maksimal yang diharapkan oleh keluarga dan juga Anda Mbak Yuni. Mas Isnur, sedikit mungkin terakhir, jadi bagaimana harapan Anda soal proses hukum yang terjadi saat ini? Singkat saja Mas Isnur. Harapannya dua hal kepada aparat penuh hukum ya, kepolisian militer itu transparan dan akuntabel. Buka semua proses persidangan dan juga lakuan secara fair gitu. Termasuk memberikan akses kepada korban. Kepada masyarakat termasuk jurnalis media harus pantau terus. Jangan lengah, jangan lepas karena bisa jadi ada upaya-upaya yang kemudian melenceng di tengah jalan. Itu dari saya. Termasuk dari Anda Koalisi Masyarakat Sipil juga siap memantau juga ya? Tentu dari Masyarakat Sipil selama ini memang konsisten memantau, mendorong, mengawasi kerja sekuritas sektor reform. Terima kasih Mas Isnur dari YLBHI dan juga Mbak Yuni Molida. Terima kasih telah meluangkan waktu langsung dari Biren Aceh. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.